Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang shogon mania jumpa lagi di channel ini dan kali ini adalah perawatan rutinan untuk shogon yang baru dapat dari ombyokan ya pasti kalian atau kita semua kalau baru memilih shogon yang dari ombyokan pasti masih kira seperti ini jangan lupa untuk rutin ya para shogoner untuk memberikan ini semprotan lembut kepada shogonnya ya biasanya bisa dilakukan sore hari, pagi hari atau malam hari yang paling baik sebenarnya malam hari untuk lekas shogon ini bisa mudah untuk jinak ya tapi saya kalau malam itu ya bagaimana ya sedikit agak tidak tega apalagi kalau di musim penghujan seperti ini ya musim dingin ya seperti ini, ini adalah perawatan rutinan jadi kunci utamanya adalah sabar ya shogon mania disini saya punya burung bahan ya itu para shogon yang baru dapat dari ombyokan sudah mau bunyi ceret-ceret ini lumayan intinya kita harus sabar nah seperti itu, dengar ya masih mau bunyi ceret-ceret seperti itu kadangkala shogon itu juga tidak ada yang mau bunyi sama sekali kalau dari ombyokan jadi kita harus pandai-pandai memilih burung shogon yang mau bunyi ceret ada pada video saya sebelum yang saya upload ini silahkan dilihat bagaimana cara memilih ombyokan yang baik ya seri seperti ini pemirsa kita lakukan dengan penuh kesabaran ya ini punya burung shogon sesekali di jajar seperti ini untuk melatih mental jadi minimal punya dua burung shogon di rumah tapi nanti kalau waktunya digantang itu dibisahkan ya jadi biar saling memanggil lah setelah support seperti ini ini jangan langsung kita kita apa ya silahnya kita biarkan kita buat untuk mainan gunanya untuk mengenalkan lebih dekat dengan diri kita ya shogon teman ya jadi begini caranya ini jari kita ini kita masukkan ke tempat pemakannya ini ya seperti ini terus ini ditaruh di ini nah dia mau makan dari jari kita kelihatan ya memirsa jadi seperti itu untuk melatih agar shogon ini cepat jinak perawatan seperti ini dimasukkan di pakan kasihkan di itu kelihatan gak ini ya dia mau makan itu kelihatan ya itu ya ini namanya untuk mainan ini perawatan rutin dan dia mau menjilat pakan bisa cairan susu atau air gula yang berada di tangan kita seperti ini kita lakukan rutin ya pemirsa oke ya kan mau padahal tadi masih jinak dia makan ini untuk pancingan istilahnya nah kelihatan ya kita lakukan rutin nah itu dia menjilat menjilat cairan yang ada di tangan saya oke seperti itu ya pemirsa ya yang ini masih kira sekali yang satunya ini ceretnya sudah bunyi ceret ganda double ceret bunyinya kalau ini sudah jinak nah seperti itu dia sudah mau seperti itu ini pasti lebih bunyi kalau seperti ini mungkin seperti ini ya pemirsa perawatan shogun setiap hari sekian mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati